Asam urat merupakan suatu kondisi yang menyebabkan nyeri pada persendian apabila pada saat kambuh. Hal ini disebabkan tingginya kadar asam urat dalam tubuh, yang menyebabkan peradangan pada persendian. Kekambuhan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh makanan yang Anda makan. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui makanan apa saja yang harus Anda hindari, seperti beberapa jenis ikan laut berikut ini. Namun sebelum masuk ke video lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa berkembang, dan langsung aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Jenis ikan air asin atau ikan laut yang harus dihindari apabila Anda mempunyai asam urat. Asam urat adalah salah satu jenis radang sendi yang dapat menyerang persendian tubuh, terutama kaki. Asam urat sendiri berperan sebagai antioksidan dan melindungi dinding bagian dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh purin dalam makanan. Gangguan dapat terjadi ketika asam urat terlalu banyak mengkristal dan menumpuk di persendian sehingga menyebabkan peradangan dan nyari. Padahal, faktor genetik bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan risiko penyakit asam urat. Namun, gaya hidup yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit, meskipun orang tersebut tidak memiliki faktor genetik. Satu hal yang harus Anda hindari adalah makan makanan yang tinggi purin. Kandungan ini termasuk dalam beberapa jenis ikan air asin, sehingga harus dihindari untuk Anda yang punya penyakit asam urat. Jenis ikan yang termasuk dalam kategori purin tinggi dan harus dihindari jika kadar per 100 gram berat badan mencapai 400 miligram atau lebih. Berikut ikan laut yang harus dihindari apabila Anda mempunyai asam urat antara lain. 1. Ikan teri 2. Sarden yang diolah dengan minyak 3. Ikan terut 4. Ikan tuna 5. Halibut 6. Ikan salmon dan 7. Ikan sarden Oke Sobat Ersha Librarian, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan next to video. Daaah!